terutama ketika berada di rumah sakit sebagai salah satu yang akan diteliti oleh seorang dokter untuk meninggalkan diagnosa mungkin barangkali perlu saya sampaikan dokter itu nanti meninggalkan diagnosa itu setidak-tidaknya dia harus memiliki tiga hal yang pertama dia melakukan pemeriksaan fisik atau TTV yang mungkin barangkali sudah kenal tanda-tanda vital selanjutnya dokter juga harus sebenarnya melakukan tes laboratorium walaupun tidak dokter yang melaksanakan mungkin orang lab tetapi setidak-tidaknya dokter menganjurkan agar melakukan tes laboratorium ini jadi seorang pasien nanti akan melakukan pengambilan specimen untuk melakukan tes laboratorium itu tergantung nanti observasi dokter apakah dia akan mendapatkan penyakit apa tergantung nanti bagaimana keadaan pasien di lapangan yang ketiga yang perlu juga dokter itu lihat itu bagaimana rekamedis pasiennya bagaimana riwayat penyakit yang telah diderita pasien jadi ketika dokter menegakkan diagnosa itu maka tiga hal ini penting ya untuk menjadi studi literatur seorang dokter untuk menegakkan diagnosa kepada seorang pasien jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana persiapan seorang pasien untuk pengambilan specimennya terutama untuk pemeriksaan mikroba apalagi sekarang sedang apa ya sedang Indonesia ya atau dunia sekarang sedang dilanda oleh yang dinamakan wabah covid ya maka salah satu caranya adalah pengambilan specimen walaupun nanti sekarang bahkan tidak di rumah sakit atau tidak di lab saja ya ada ruang-ruang terbuka yang ada di apa di tengah-tengah kota juga melakukan pengambilan specimen ini kita akan lihat ya apa tujuan kita itu melakukan apa namanya pengecekan ya terhadap specimen ini oke oke saya lanjutkan ya jadi disini dikatakan why is the important kenapa penting kita melakukan check specimen itu ya jadi disini dikatakan the quality of any test ya jadi kualitas dari banyak test itu hasilnya akan bagus apabila kita melakukan pengujian specimen yang baik juga apa yang baik itu jadi mengapa hal ini penting ya mengapa hal ini penting untuk dilakukan hal ini dikarenakan kualitas hasil uji itu hanya ditentukan oleh penanganan dan pengujian sampel yang baik ini ingat ya jadi kualitas hasil uji itu hanya ditentukan oleh penanganan dan pengujian sampel yang baik artinya kalau penanganan dan pengujian sampel itu sudah baik bisa saja nanti hasil dari uji kita itu memiliki kualitas yang baik jadi kalau di dalam kedokteran itu kita mengenal istilah beimplikasi ya beimplikasi atau irreversible ya artinya apabila hasil hasil uji itu akan baik ya memiliki kualitas yang baik apabila apa atau specimen atau sampel yang kita uji itu memang baik ya jadi kalau tidak baik nanti tentu kita akan mendapatkan hasil yang tidak berkualitas jadi itu pentingnya kita melakukan untuk melihat suatu hasil uji itu baik atau kualitas uji itu baik maka kita harus melakukan pengujian sampel itu dengan baik sekarang ya specimen itu yang diperiksa apa ya kalau saudara melakukan cek laboratorium di rumah sakit maka specimen yang diperiksa itu diantaranya adalah ya sputum kemudian darah visis dan urin jadi empat hal penting ini ya bisa dilakukan sekaligus atau bisa diantaranya itu tergantung nanti bagaimana rekamedis dan observasi yang dilakukan oleh seorang dokter jadi specimen yang diuji itu nanti diantaranya adalah sputum darah visis dan urin selanjutnya pemeriksaan specimen itu biasanya dilakukan minimal satu kali pada pasien nah jadi bisa saja nanti berulang ya jika nanti hasil atau kualitasnya itu tidak baik bisa saja nanti ketika didapatkan hasil misalnya hasil uji tidak ditemukan misalnya ya sebetulnya baik misalnya ya tidak ada di apa tidak terindikasi adanya TB ini misalnya tetapi nanti kalau seandainya di observasi yang dilakukan oleh seorang dokter masih bisa diakini ya seorang pasien itu ada gejala-gejala TB misalnya maka bisa saja nanti dokter menyuruh melakukan pengulangan pengecekan laboratorium ya nah jadi makanya disini dikatakan bahwasannya pemeriksaan specimen itu biasanya dilakukan minimal satu kali pada pasien itu minimal ya itu minimal selanjutnya tujuan dari pemeriksaan specimen ini antara lain adalah menetapkan diagnosa masalah nah jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya salah satu alat ya untuk dokter menegakkan diagnosa suatu penyakit itu adalah cek laboratorium ini atau cek specimen ini ya yang kedua tujuannya adalah memeriksa adanya bakteri atau virus ya misalnya ini ya pasien terindikasi adanya gangguan gastrointestinal misalnya apakah penyebabnya karena salah makan atau karena memang ada bakteri atau virus di dalamnya nah maka untuk melihat apa yang menjadi titik permasalahan ya pada pasien ini maka dilakukan uji specimen ini ya tes laboratorium di rumah sakit ya yang ketiga tujuan dari pemeriksaan specimen ini adalah menilai respon pasien terhadap terapi yang telah dijalani ya jadi yang ketiga juga bisa untuk menilai respon pasien terhadap terapi yang telah dijalani jadi apa tiga ya tujuan penting ini nah itu adalah kenapa seorang dokter menjatuhkan apa namanya tindakan kepada pasien harus melakukan tes laboratorium di rumah sakit oke kita lihat satu-satu ya tadi kita mengatakan salah satunya adalah sputum ya sputum kita lihat ya bagaimana pemeriksaan specimen sputum itu pemeriksaan specimen sputum itu ya kita lihat dulu sputum itu apa ya sputum itu adalah sekret mukus yang dihasilkan dari paru-paru bronkus dan trachea jadi tiga tempat ini merupakan tempat penghasil sputum jadi di paru-paru kemudian di bronkus dan juga di trachea nah jadi asalnya sputum itu dari sana kemudian kenapa dilakukan pengecekan atau pemeriksaan specimen sputum ini ya karena orang sehat atau individu yang sehat itu tidak akan menghasilkan atau memproduksi sputum jadi kalau kita normal kita sehat maka di bronkus di trachea maupun di paru-paru kita tidak menghasilkan sekret sputum itu ya jadi itu alasannya yang ketiga karena pasien perlu batuk ya untuk mendorong sputum dari paru-paru dari bronkus dan trachea ke mulut dan mengeluarkannya ke wadah penampung jadi kalau dilakukan pemeriksaan specimen sputum nanti maka nanti pasien harus kita suruh batuk batuk yang mana jadi batuknya bukan batuk sering ya tapi batuk pertama yang berangkali menggunakan sedikit tenaga untuk mendorong sputum itu keluar dari perparu dari bronkus dan dari trachea ke mulut ya baru setelah itu pasien mengeluarkannya ke wadah penampung ya jadi wadah penampungnya kira-kira seperti ini ya ini adalah wadah penampung sputum yang telah didorong oleh pasien sendiri ini tidak bisa dibantu oleh seorang perawat atau seorang bidan tidak bisa bantunya ya harus pasien secara mandiri mengeluarkan sputum itu ya kalau kita di apa di kedokteran mengatakan harus menggunakan sedikit tenaga dalam ya untuk mengeluarkan sputum ini ya karena harus didorong harus dipaksa untuk keluar ya sekarang kita lihat dimana sputum itu jadi dia kita katakan tadi dia berasal dari brachia paru-paru ya dan juga bronkus ya jadi kira-kira dia berada di daerah sini di daerah sini dan juga di dalam paru-paru ya jadi nanti sputum ini ya biasanya seperti ini ya tampilannya atau seperti yang kita lihat ya pada gambar ini ya di warnanya itu oranye ya sputum itu jadi nanti sputum ini tidak bisa keluar dengan sendirinya ya seperti yang saya sampaikan tadi dia harus dipaksa ya harus ada gaya mendorong agar sputum ini bisa keluar dari bronkus ya dari trachea atau dari paru-paru pasien oke sekarang ya kita lihat ya bagaimana pengambilan spesimen itu ya jadi pengambilan sputum itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari ya kenapa pada pagi hari itu dikarenakan ya pasien itu belum mengkonsumsi apapun ya jadi artinya sputum yang keluar itu adalah sputum real ya bagaimana keadaan di dalam tubuh ya makanya dianjurkan pengambilan sputum itu di pagi hari ya jadi nanti biasanya itu untuk pasien yang sudah rawat inap itu sore harinya seorang bidan atau seorang perawat ya berdasarkan anjuran dari dokter itu menyampaikan kepada pasien subuh besok akan dilakukan pengambilan sputum ya jadi dilakukan pada pagi hari selanjutnya pengambilan sputum itu juga harus dilakukan sebelum pasien menggosok gigi nah ini penting ini ya jadi sedapat mungkin itu realnya seperti apa ya tanpa pasien dulu menggosok gigi kalau dia pasien menggosok gigi di malam hari ya gak masalah ya tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika pasien menggosok gigi di pagi hari ya atau kita subuh ya biasanya kan kita mau selat subuh itu gosok gigi itu maka diajurkan kepada pasien kita untuk tidak dulu gosok gigi sebelum subuh bahkan kalau sebisa mungkin ketika dia wuduk subuh itu jangan berkumur-kumur itu akan lebih baik ya agar subuh yang dihasilkan itu adalah mempunyai kualitas yang baik yang ketiga sebelum mengeluarkan subuh itu pasien disuruh untuk berkumur dengan air ini sewaktu akan melakukan dorongan kepada untuk berongkus kemudian berongkus dan pada paru-paru nah itu pasien disuruh berkumur-kumur sebelum melakukan atau mengeluarkan subuh kemudian nanti ya minta kepada pasien untuk nafas dalam ya jadi cara untuk dorongan subuh itu minta nafas dalam kemudian lalu batukan nah jadi ketika dia membatukan itu juga disuruh untuk meminta pasien melakukan dorongan agar subuh yang ada di dalam apa paru-paru berongkus maupun terakhirnya itu keluar dan diperlukan untuk pengecekan subuh itu sebanyak 15 sampai dengan 30 mililiter nah jadi tampilan yang ada disini itu adalah sebesar 15 sampai dengan 30 mililiter ya baru bisa dicek ya apakah sputumnya itu kandungan apa di dalamnya ya yang jelas ya kalau orang normal tidak ada sputum ini kalau pasien saudara tidak ada gangguan gangguan yang berkenaan dengan pernafasan ya maka sputum ini tidak diproduksi tapi kalau seandainya ada gangguan ya baru sputum itu terproduksi kemudian ya saya lanjutkan sputum itu diambil dari batukan pertama maka memang anjuran ya kepada pasien kemudian keterangan kepada pasien penting untuk dilakukan bahwasannya batukan pertama itulah ya sputum diambil jadi tarik nafas dalam kemudian batukan ya batukan pertama itulah yang diambil untuk mengecek sputumnya ya selanjutnya setelah dilakukan pengambilan sputum itu lakukan perawatan mulut ya dengan apa dengan ekspektoran ya atau dengan mengkonsumsi air teh manis ya saat malam saat malam sebelum pengambilan sputum jadi artinya apa ya sebenarnya kita ingin melihat ya sebelum dia tidur itu apa namanya rongga mulut kemudian apa namanya sisa-sisa makanan sisa-sisa apa yang dikonsumsinya satu hari itu tidak menempel di mulut ya sehingga dia ketika melakukan pengambilan sputum itu memang kualitasnya baik jadi itu ya yang dilakukan untuk pengambilan sputum ya kalau kita lihat ya seperti ini ya cara yang saya sudah sampaikan tadi dilakukan nafas dalam kemudian dengan pada batukan pertama itu sputumnya keluar nah itu yang diambil dan dimasukkan ke dalam tabung penyimpanan ya tabung penyimpanan itu nanti ada pula syarat-syaratnya ya syaratnya tabung penyimpanan itu itu tidak boleh sampai satu hari ya dia harus kurang dari 24 jam dan dia berada ya tabung penyimpanan itu pada suhu ruang ya suhu ruang jadi tahu ya suhu ruang itu berapa biasanya di rumah sakit sudah di setel ya sesuai dengan suhu ruang kemudian bisa juga kita lakukan penyimpanan sputum tadi pada pot steril dan ada penutupnya ya jadi bisa juga kita lakukan penyimpanan pada pot steril yang berpenutup kalau apa untuk pemeriksaan PCR ya atau pemeriksaan kalau rapid test bisa langsung ya tapi kalau PCR biasanya harus dilakukan pada labor-labor tertentu ya kalau dilakukan pengiriman ya pada sputum tadi maka pengiriman itu harus kurang dari 2 jam ya dan pada suhu rendah makanya biasanya kalau apa namanya kalau saudara melakukan pemeriksaan PCR misalnya di suatu daerah misalnya dikirim ke Bandung gitu maka waktunya itu di perjalanan itu harus kurang dari 2 jam ya makanya biasanya dikirim melalui ambulans ya kemudian ambulansnya itu menggunakan sirine ya sehingga nanti ketika dia sampai ke tempat apa pengecekan ya di lab tertentu itu tidak lebih dari 2 jam bahkan kalau sedapat mungkin itu kurang dari 2 jam ya kalau kami di Sumatera Barat juga seperti itu ya biasanya kan pemeriksaannya di Padang gitu ya kita yang tinggal di Bukit Tinggi itu sampainya di tempat pemeriksaan itu harus kurang dari 2 jam ya itu kenapa karena ya dia itu memang apa kalau dia disimpan ya pada suhu ruang itu memang harus secepat mungkin sampai di tempat pengecekan ya sepotong itu maka bila tidak memungkinkan ini ya kalau siandainya tidak memungkinkan maka dia disimpan dalam media transport ya media transport itu diantaranya adalah amis medium ya ini nanti saya lihatkan bagaimana bentuk alatnya atau disimpan dalam short medium ya jadi ada 2 tempat untuk penyimpanan ketika dia melebihi waktu 2 jam ya jadi pada amis medium yang pertama namanya yang kedua adalah short medium nah ini yang short medium ya seperti ini nah jadi seputumnya itu disimpan pada tempat seperti ini atau juga bisa disimpan pada amis medium ya kalau ini bisa lebih dari 2 jam ya ketika dia sampai ke tempat ya pengecekan yang menggunakan alat yang mungkin barangkali tidak semua tempat ada ya terutama untuk PCR ya untuk PCR itu tidak semua kota ya memiliki alat untuk pengecekan PCR maka dia dikirim ya ke suatu daerah atau ke suatu lokasi tempat pengecekan spesimen ini ya jadi kalau sekarang ya kalau dulu kan untuk pengecekan sputum ini jarang dilakukan terus sekarang apalagi kalau sebagai syarat suatu penerbangan ya PCR ini sudah hal yang biasa sekarang ya itu sebenarnya juga mengambil sputum tadi ya tetapi tentu gunanya tidak untuk apa ya penyakit-penyakit yang berbahaya ya paling ya mengetahui apakah ada atau tidak virus covid ya di dalam tubuh ya nah itu pemeriksaan pertama untuk spesimen sputum ya pemeriksaan kedua yang kita lakukan di rumah sakit itu adalah pemeriksaan spesimen darah ya jadi yang kedua itu adalah pemeriksaan spesimen darah untuk pemeriksaan spesimen darah ini bahan spesimen darah yang digunakan itu adalah yang pertama ya untuk pemeriksaan hematologi ya diantaranya hemoglobin ya ingin mengetahui bagaimana jumlah lecosid jumlah eritrosid jumlah trombosid yang ada di dalam tubuh kita menggunakan pemeriksaan spesimen darah kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan kimia klinik ya diantaranya tes faal hati ya di hati kemudian tes faal ginjal ya apakah fungsi hati atau fungsi ginjal berlaku sempurna atau tidak apakah ada gangguan pada fungsi hati atau fungsi ginjal kita bisa melakukan pemeriksaan kimia klinik namanya ya pemeriksaan kimia klinik selanjutnya dalam bahan spesimen darah ini kita juga bisa melakukan pemeriksaan imunologi dan serologi ya untuk melihat apakah imun tubuhnya itu baik atau tidak ya kita mengenal seperti disini ya widal test namanya ya widal test ini untuk dilakukan untuk diagnosis demantipoid demantipoid itu bisa kita melakukan pemeriksaan darah imunologi dan serologi ya untuk widal test ini jadi untuk mengetahui apakah terjadi demantipoid atau tidak ya kalau kita sehari-harinya mengenal tipus seperti itu ya tipus nah jadi untuk gejala saja itu bisa kita menggunakan widal test ini ya kalau saudara bisa melakukan pengecekan mebididi sebenarnya bisa penyakit-penyakit tipoid ini bisa di antisipasi lebih awal ya karena kalau tipoid diketahui ketika stadium lanjut itu juga berbahaya ya terutama untuk apa namanya untuk tubuh ya jadi hati-hati juga kalau tipoid selanjutnya pemeriksaan darah ini juga dilakukan pada pemeriksaan parasitologi terutama untuk penyakit malaria kita juga bisa melakukan apakah ada parasitologi yang bermasalah di dalam tubuh itu bisa kita gunakan pengecekan spesimen darah ya bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan spesimen darah ini ya sebenarnya hampir mirip ya dengan pemeriksaan tadi ya spesimen sputum tadi maka untuk langkah-langkah melakukan apa namanya untuk melakukan pemeriksaan ya untuk spesimen darah ini yang pertama kita membersihkan tempat vena yang akan diambil jadi di bagian mana saja yang akan diambil nanti harus kita sterilkan ya kemudian menggunakan kapas yang beralkohol 70% ya jadi selalu lakukan itu ya kepada tempat-tempat yang akan dilakukan pengambilan darah kemudian selanjutnya kita pasang torniquid ya pada lengan bagian atas ya jadi sudah tahu itu nantinya atau sudah sering melakukan untuk memperjelas posisi venanya jadi darah mana yang diambil vena mana yang diambil kemudian agar terlihat jelas maka kita gunakan torniquid ya kemudian dengan menggunakan sped ya atau suntik pada posisi 45 dergat ini saya rasa sudah sangat biasa ini ya tusukkan ujung jarum sampai darah masuk ke dalam sped dan tarik bagian sped sampai volume darah yang digantaki ya jadi tergantung nanti untuk pemeriksaan-pemeriksaan ya berapa sesi darah yang akan saudara ambil ya jadi kemudian nanti darah itu kemudian dimasukkan ke dalam botol berisi media cair TSB ya jadi nanti botol itu sudah berisi triptychase ya soybot ya atau TSB dimasukkan cairan darah itu kemudian nanti baru di periksa ya jadi yang saya ceritakan ini kira-kira seperti ini ya yang saya sampaikan kemudian saudara ambil ya sehingga nampak jelas kemana mana yang diambil kemudian sekian sesi nanti tergantung nanti pemeriksaan apa ya berapa sesi yang diambil ya biasanya volume darah yang diambil itu 10 sampai dengan 20 mili ya 10 sampai dengan 20 mili jadi pengambilan itu nanti ya saya lihat ya berapa sesi yang ditunjukkan oleh spednya ya ya kira-kira seperti inilah ya saya rasa saudara sudah semester 5 ya berarti sudah biasa ya melakukan pengambilan darah ini sudah biasa ya sudah pernah melakukan sudah oke ya jadi hal yang biasa ini berarti sudah sering juga barangkali melakukan oke ya ini tadi yang saya sampaikan ini alatnya yang dinamakan tempat meletakkan darah yang diambil dan biasanya sudah ada campurannya ya seperti yang saya sudah sampaikan di slide sebelumnya oke jadi pengambilannya ya yang sudah saya sampaikan juga tadi itu darahnya diambil biasanya dari vena ya jadi darah vena ini yang saya sampaikan tadi volume darah yang diambil itu adalah 10 sampai dengan 20 mililiter ya kemudian darah itu diambil saat suhu badan naik atau demam tinggi jadi tujuannya apa untuk melihat ya kasus apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh ya yang berkenaan dengan pengambilan darah ya atau pengambilan darah jadi ketika memang saat suhu tubuh itu tinggi ya atau naik kemudian darah itu diambil dari dua tempat yang berbeda jadi tujuannya adalah untuk melihat apakah pengujian pertama itu sesuai dengan pengujian kedua yaitu pada vena lengan kanan dan pada vena lengan kiri untuk menghindari fals positif dan fals negatif ya jadi tetap kita lakukan apa ya koreksi namanya kita menghindari fals positif dan fals negatif ya seperti itu kemudian untuk darah ini penyimpanannya itu juga sama dengan seputum tadi itu harus kurang dari 24 jam ya dia harus kurang dari 24 jam ya pada suhu ruang ya kemudian bila tidak memungkinkan kita bisa sama dengan seputum tadi kita juga bisa menggunakan media transport seperti Stuart Medium dan Amis Medium ya kalau seandainya memang tidak memungkinkan apa kalau seandainya ya di rumah sakit itu tidak ada tempat pengecekan tapi biasanya nanti di rumah sakit sudah tersedia langsung ya tempat pengecekan ya tempat pengecekan alatnya oke bagaimana pengiriman ya pengiriman alat sebentar ya sebentar sebentar selamat menikmati selamat menikmati oke maaf ya kita lanjutkan jadi kalau jadi kalau seandainya ya tempat pengecekan di rumah sakit itu tidak ada mungkin barangkali dikirim ke lab utama misalnya maka pengiriman itu harus kurang dari 2 jam kemudian pada suhu ruang ya bila tidak memungkinkan sama dengan seputum tadi teruskan dengan media transport ya Stuart Medium atau dengan Amis Medium jadi mirip ya untuk baik itu seputum ya maupun untuk darah oke saya lanjutkan ya bagaimana kalau pemeriksaan fisis ya atau fisis ya pemeriksaan fisis ini dilakukan untuk yang pertama melihat ada tidaknya darah ya pemeriksaan ini menggunakan kertas kesengguai ya nah ini biasanya ini dilakukan kepada pasien-pasien yang memang ada gangguan di pencernaan ya maka kita lihat menggunakan pemeriksaan spesimen fisisnya kemudian juga untuk mendeteksi adanya telur cacing dan parasit di dalam pencernaan atau di dalam tubuh ya selanjutnya juga tentu untuk mendeteksi virus dan bakteri ya jadi inilah poin-poin penting ya kalau kita melakukan pemeriksaan spesimen fisis di rumah sakit ya jadi yang pertama melihat ada tidaknya darah jadi karena apa ya pasien-pasien itu biasanya ketika dilakukan observasi oleh dokter itu selalu ditanyakan bagaimana fisisnya ya apakah fisisnya berwarna apa gitu ya kalau seandainya memang warna kehitaman atau warnanya kemerahan itu disenyalir ada masalah di fisis maka penting ya untuk dilakukan pemeriksaan spesimen fisis ini di rumah sakit untuk mengetahui apa sih ya kejadian yang terjadi di dalam tubuh pasien ya ini juga penting ini mendeteksi telur cacing dan parasit ini bisa digunakan kertas ini ya untuk mentes ya kertas tes segini ya bisa disaping darah sebenarnya telur cacing dan parasit itu bisa juga dites saya menggunakan tes guek gitu dan juga untuk mendeteksi virus dan bakteri sekarang pertanyaannya bagaimana cara pengambilan kalau seandainya fisis fisis yang diambil itu kita menggunakan sarung tangan atau sarung tangan yang kita gunakan itu harus bersih ini sudah hal yang biasa kalau kita di rumah sakit itu kita menggunakan apa namanya sarung tangan yang steril jadi gunakan sarung tangan yang steril ini untuk pengambilan spesimen fisisnya kemudian jumlah fisis itu tergantung pemeriksaan kalau fisisnya itu padat itu biasanya diambil 2,5 cm jadi 2,5 cm jadi itu biasanya juga diambil sebaiknya sebaiknya itu di pagi hari juga fisis pertama itu keluar atau memang dipaksa fisisnya itu keluar atau kalau seandainya fisisnya itu cair maka kita ambil sebanyak 15 sampai dengan 30 mili kalau seandainya fisis itu cair yang jelas tentu kita harus menggunakan kalau kita dokter atau perawan atau bidan yang melakukannya tentu harus steril karena kita juga harus mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan jadi harus ada juga proteksi terhadap diri kita kemudian untuk kultur kita menggunakan swab yang steril lalu dimasukkan dalam kantong yang steril juga jadi untuk melindungi diri kita juga dari fenomena-fenomena yang akan terjadi akibat pengambilan spesimen fisis ini kita juga harus menggunakan swab yang steril lalu dimasukkan dalam kantong steril jadi semuanya itu sedapat mungkin swabnya seperti ini swab yang steril lalu nanti dimasukkan ke dalam kantong yang juga steril kemudian baru diselesaikan pengambilannya bagaimana kalau fisis penyimpanannya kalau fisis penyimpanannya itu harus tahan kurang dari satu jam dalam suhu ruang karena ingat fisis ini agak berbeda dengan sputum maupun darah jadi dia harus kurang dari satu jam padahal suhu ruang bila satu jam atau lebih gunakan media transport jadi kalau seandainya kurang dari 24 jam kalau untuk fisis ini hanya kurang dari satu jam atau lebih maka kita gunakan transport start medium atau peptone water namanya jadi start medium bisa kita gunakan atau kita juga bisa menggunakan peptone water nanti saya lihatkan bagaimana bentuk gambarnya kemudian kalau penyimpanan kalau kurang dari 24 jam pada suhu ruang sedangkan lebih dari 24 jam kita harus menyimpannya pada suhu 4 terjat celcius pada suhu 4 terjat celcius dan pengiriman juga seperti itu kalau pengirimannya kurang dari satu jam itu pada suhu ruang tapi bila tidak memungkinkan sama dengan fisis maupun darah tadi gunakan media transport juga atau kultur pada media tetra tionet bentuknya seperti ini nah ini start medium kita bisa juga gunakan seperti tadi atau kita juga menggunakan peptone water seperti ini atau kita juga bisa menggunakan tetra tionet kita juga bisa menggunakan tetra tionet seperti ini jadi kita bisa menyimpannya disini kalau lebih dari 24 jam kita menggunakan suhu tertentu yang harus bisa dilakukan tapi kalau kurang dari 20 jam kita bisa menggunakan suhu ruang saja oke ya nah itu jadi kita sudah bahas seputum kemudian darah yang ketiga fisis yang ketiga yang keempat yang terakhir kita juga bisa di rumah sakit itu melakukan pemeriksaan spesimen urin sebelum spesimen urin ada yang mau ditanyakan silahkan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dok dok izin bertanya ya silahkan tadi tuh waktu lihat di PPT tuh pengambilan sputum tuh harus pagi hari nah itu tuh kenapa ya dok ini sebenarnya pengambilan sputum di pagi hari itu dasarnya adalah kita ingin menghasilkan kualitas dari cek laboratorium kita itu yang terbaik sebenarnya jadi ketika kita belum melakukan aktivitas apapun ya sementara kita harus ingat ya tubuh kita itu bekerja tanpa kita sadari ya jadi pencernaan ya walaupun tidak ada yang di apa yang dimakan tetapi tubuh itu bekerja ya sistem itu bekerja maka ketika kita mengambil sputum itu subuh ya atau katakanlah kalau subuh belum bisa diambil misalnya jam 6 jam 6 pagi diambil artinya aktivitas pertama yang dilakukan oleh pasien itu adalah batuk tadi artinya memang bagaimana keadaan real di dalam tubuh itu itulah yang keluar ketika sputum itu diambil sehingga nanti bisa menjadi apa namanya penegakan diagnosa yang tepat oleh dokter karena memang keadaan tubuh real itu seperti apa ya makanya pengambilan sputum itu diambil pada pagi hari ya sekitar jam 6 lah biasanya kalau subuh kadang-kadang petugasnya juga belum siap untuk melaksanakan pengambilan ya jadi kira-kira seperti itu jadi agar kualitas pengambilan sputum itu adalah kualitas terbaik sehingga bisa itu adalah hasil tubuh real ya yang didapatkan oleh dokter nanti seperti itu baik dok terima kasih ada lagi silahkan oke saya rencananya tadi kan memang sampai apa ya sampai memperlihatkan video segala macamnya tapi jam 4 mohon maaf ya saya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan karena saya harus menjadi timnya ya jadi mohon maaf ya mungkin saya hanya menyampaikan PPT saja video bagaimana pengambilan itu barangkali nanti saudara bisa lihat atau cek saja nanti di youtube ya saya rasa juga ada oke kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ke yang keempat yang terakhir sebenarnya di dalam pemeriksaan spesimen itu adalah pemeriksaan spesimen urin jadi pemeriksaan spesimen urin itu adalah dengan pemeriksaan spesimen urin tengah yang kita kenal dengan clean cat misrim urin spesimen jadi apa tujuannya tujuannya adalah spesimen urin ini adalah untuk mengetahui mikroorganisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih jadi tujuan kita melakukan pemeriksaan urin ini adalah untuk mengetahui mikroorganisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih kemudian sekalipun ada kemungkinan kontaminasi dari bakteri di permukaan kulit namun pengambilan dengan menggunakan katheter itu lebih bersiko menyebabkan infeksi jadi ingat ya pemeriksaan urin bisa kan sebenarnya posisi pasien misalnya berbaring kemudian kita pasangkan katheter tetapi ya permasalahannya kalau pengambilan urin itu kita lakukan menggunakan katheter itu lebih berisiko menyebabkan infeksi karena posisi pasien untuk mengeluarkan urin itu dalam posisi tidak siap ya apalagi kalau pasien satel itu adalah pasien yang siap maka sebaiknya kalau dilakukan pemeriksaan urin ya kalau seandainya memang pasiennya tidak berdaya mungkin barangkali pasien disatarkan ya artinya dia bisa mengeluarkan urinnya sendiri kalau seandainya nanti bisa sadara gunakan wadah penampung yang apa yang bisa sadara gunakan itu diambil tetapi tetap pasien dengan keadaan sadar untuk mengeluarkan urinnya itu akan lebih baik ya karena kita juga apa menghindari adanya kontaminasi dari bakteri lain ya kalau kita menggunakan katheter ya apalagi kalau seandainya katheter yang kita gunakan itu ada terkontaminasi oleh bakteri ya jadi itu ini katheter itu ya dipasangkan ke pasien nanti selanjutnya ya selanjutnya bagaimana cara pengambilan kalau seandainya urin yang kita pengambil ya yang pertama bersihkan area penis ya atau vagina dengan sabun dan air atau dengan tisu khusus lalu kerikan jadi itu pertama tindakan yang harus kita lakukan sebagai yang saudara lakukan nanti sebagai perawat atau sebagai serang bidan ketika mau mengambil urin pasien ya kemudian biarkan urin yang keluar pertama dimasukkan untuk mendorong dan mengeluarkan bakteri yang ada jadi jangan ambil yang pertama ya biarkan saja urin yang keluar pertama itu tujuan kita mendorong kalau seandainya ada bakteri yang bercampur dengan urin pasien kemudian beberapa waktu kemudian tampung urin yang di tengah ya jadi biarkan saja dulu jadi kalau saudara di kamar mandi dengan pasien itu yang pas perin pertama itu biarkan saja nanti di tengah ya baru saudara adil tujuannya adalah untuk menghindari bakteri bercampur dengan urin oke kemudian hati-hati memegang wadah penampung agar wadah tersebut tidak menyentuh area genital ini apa ya artinya kita juga menjaga private dari pasien jadi hati-hati kita memegang wadah itu jangan sampai nanti ketika saudara memegang wadah itu menyentuh area genital dari pasien jadi tidak boleh ya daerah privasi kemudian jumlah yang diperlukan kalau kita mengambil urin itu adalah 30 sampai dengan 60 mililiter jadi kalau untuk urin kita mengambil atau kita memerlukan untuk pengecekan urin itu adalah sebesar 30 sampai dengan 60 mililiter standarnya itu kita bisa mengambil sebanyak 40 mililiter itu sudah oke untuk dilakukan pengecekan bagaimana penyimpanannya jadi penyimpanan untuk urin ini kita melakukan penyimpanan dan pengiriman dalam waktu satu jam pada suhu ruang jadi kalau suhu ruang itu satu jam apabila sama dengan tadi ya dengan baik itu seputum darah kemudian vises tadi kalau senanya tidak memungkinkan maka apabila tidak memungkinkan maka dapat menyimpannya dalam almari pendingin dalam waktu 24 jam tapi hati-hati juga ya almari pendinginnya jangan menggunakan suhu yang terlalu tinggi takutnya nanti membeku kemudian bisa juga kita gunakan urin transport tube atau stereo container yang bisa dilakukan kalau seandainya kita juga tidak bisa melakukan pengecekannya di rumah sakit itu maka untuk pengirimannya kita membutuhkan stereo container seperti ini biasanya di rumah sakit ini ada dan biasanya digantungkan ketika sudah selesai pengambilan maka stereo container ini bisa dikirimkan ke lab yang ada di rumah sakit itu atau dikirimkan ke lab lain yang mungkin saja berada di berbeda dengan kota yang ada di rumah sakit itu oke ya inilah apa ya sebagai gambaran apa ya awal untuk saudara mudah-mudahan nanti saudara menerima atau melakukan tindakan nyata di rumah sakit kalau boleh saya tanya saudara itu nanti prakteknya di semester berapa atau sudah melakukan praktek di rumah sakit baik izin menjawab dok untuk praktek BPM itu sudah dilakukan di semester kemudian kalau BPM kalau ke rumah sakit itu kalau ke rumah sakit itu sekarang Januari dok Alhamdulillah jadi Januari besok ini sebagai pengetahuan awal yang saya sampaikan kepada saudara mudah-mudahan nanti saudara bisa mendapatkan pengalaman real di lapangan karena cara pengecekan laboratorium pasti saudara akan dilibatkan kalau saudara sudah berada di rumah sakit terutama nanti yang berkait dengan saudara itu berada di ruang mana apalagi kalau di ruang perinatologi itu pengecekan pengecekan laboratorium ini sangat banyak karena memang banyak komplikasi yang terjadi pada pasien di sana mohon maaf saya rencananya memang agak lama dengan saudara tapi berhubung saya harus melakukan tindakan mungkin saya harus prepare untuk tindakan itu kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup kalau ada pertanyaan jadi empat pengecekan laboratorium oh ya saya ini ya kemarin UAS saudara itu saya berasumsi kemarin ada UTS ada UAS ya mohon maaf jadi saya hanya memberikan soal kemarin hanya di radiologi tapi saya sudah berkomunikasi dengan aduh Prodi nya lupa lagi saya namanya mungkin barangkali nanti saya akan ambil semua jawaban saudara itu kalau seandainya nilainya kurang memuaskan nanti saya akan berikan soal apa ujian tambahan mungkin via zoom saja nanti saya akan mengawasi saudara kemudian barangkali nanti saya bisa memberikan nilai yang berbeda ya kalau seandainya nanti saudara bisa menjawab pertanyaan saya dalam saya sebenarnya susah untuk membuat pertanyaan objektif ya nanti mungkin barangkali untuk UAS saya berikan pertanyaan kesai nanti mungkin saudara kirimkan ke saya via Jabri saja lewat WA tapi nanti ujiannya zoom dan saudara harus on kamera siap nggak untuk seperti itu dok ijin berhenti berarti ada remedialan ya dok ya bukan remedi saya juga belum memeriksa ujian bukan remedi namanya tapi saya berasumsi kemarin itu ada UTS ada UAS jadi akan ada ujian lagi zoom dengan saya jadi nanti mungkin kita sepakati saja zoomnya kapan untuk ujian materinya masih ada si pennya siapa saya si pennya Nur Okta ada lagi pertemuan selanjutnya atau selesai Nur Nur Okta setelah spesimen ini masih ada lagi halo iya dok kalau untuk materi sudah beres sudah beres ya oke berarti nanti gini aja kita sepekati kapan sudah itu siap untuk ujian berarti radiologi tidak saya masukkan lagi yang saya tanya nanti tentang mamografi kemudian tentang kemarin kemudian yang ini yang spesimen kemudian satu lagi tentang apa kemarin pokoknya yang tidak saya tanyakan lagi adalah radiologi yang lainnya saya tanyakan tapi pertanyaan saya nanti SI oh iya baik dokter jadi ini nanti kita ujiannya zoom jadi nanti kita zoom saja tapi saudara on kan kamera semua ya biar saya juga bisa ngecek apakah saudara saya yakin sebenarnya saudara itu jujur tetapi kalau tidak saya lihat bagaimana cara saya mengerjakan nanti takutnya dosa pula saya membiarkan sanggup tidak seperti itu halo jadi kita ujian lagi ya dok ya untuk materi yang belum saya tanyakan kemarin itu hanya radiologi atau kalau tidak sanggup tidak apa-apa kita lihat nanti hasil ujiannya bagaimana sayangnya saudara itu jangan gagal sebenarnya baik dokter izin bertanya berarti untuk materi radiologi itu sudah dicukupkan untuk seorang yang benar ini untuk yang zoom nanti itu prihal SI atau mengenai zoom SI itu materi selain dari radiologi ya benar benar seperti itu bisa ya bisa ya kira-kira bisa insyaallah dok kapan kira-kira biar saya juga bisa set jadwal karena memang mohon maaf agak sibuk ya apalagi akhir tahun ini mohon maaf dok untuk waktunya mungkin agak di bulan januari soalnya hari senin depan itu hari senin depan itu kita udah soka terus ujian praktek lanjut ini lanjut PBL dok masakit oke boleh januari itu tanggal berapa saya itu butuh tanggalnya sebenarnya biar bisa nyesuaikan dengan jadwal yang lain untuk tanggalnya kurang kurang soalnya emang dipadetin gitu jadwalnya untuk UTF UAS untuk matkul aja belum dilakuin dok ada yang belum juga ya oke jadi kira-kira saya dengan si pen aja untuk menentukan tanggal atau bagaimana bagusnya disepakati dulu ya nanti saya maunya gini mungkin barangkali saya berikan waktu untuk ujian itu 1 jam 30 menit 1 jam 30 menit saya ingin saudara itu fokus untuk ujian makanya saya ingin saudara itu on camera biar saya bisa memantau bagaimana saudara itu ujian ya harapannya nanti saudara bisa jawab jadi pertanyaan saya esai dan saya jawab pertanyaannya ya mungkin gak apa-apa saya sampaikan saya bertanya tentang masing-masing tindakan yang sudah saya ajarkan dari mamu kemudian spesimen saat ini kemudian juga laparoskopi dan seterusnya tidak akan saya cek lagi apa saja yang sudah saya berikan ke saudara yang saya ingat itu ya mamu kemudian laparoskopi kemudian spesimen dan kemarin apa Assalamualaikum dokter mohon maaf dok untuk TRPS itu hari Sabtu masih ada pertemuan mengenai EKG pengertian EKG pemasangan EKG prosedur EKG sama cara membaca EKG itu penting untuk saudara karena mau ke rumah sakit Sabtu besok betul dok untuk hari Sabtu Sabtu besok kan tanggal 25 saya Sabtu itu selalu gak bisa itu dulu di awal bisa tapi di Sabtu ini juga kayaknya gak bisa itu saudara masuk ke kalau kita ganti hari Selasa bisa gak itu yang Sabtu itu karena itu penting dok saudara itu EKG itu untuk hari Selasa ada ujian dok jam berapa iya dok yang soka hari Selasa sekarang mah enggak maksudnya ujiannya sampai jam berapa kita mulai jam 4 bisa gak kira-kira untuk sepertinya suka gak nentu dok gimana pengujiannya kalau Rabu gimana Rabu Rabu masih dok sampai hari apa sampai awal tahun dok Allah Sabtu itu saya yang gak bisa serius saya udah ini udah wanti-wanti tapi jadwal Sabtu itu selalu ada sebenarnya jadwal sekarang juga ada ini saya udah bilang saya udah kontrak dengan saudara di Bandung makanya di oke kan tapi jam 4 saya udah harus kembali lagi ini bisa prepare saya ya kalau selesai jam 3 berarti kan saya bisa prepare untuk jam 4 oke emang agak susah ya mencari hari ya Januari ini dok dok izin jadi kan soka itu kalau gak salah 3 hari ya Senin sampai Rabu nah berarti kita itu bisa ngedokkan kamis itu udah mulai iniin hujan praktek nah jadi mungkin gimana kalau kelas malam kayak biasanya dia habis kita hujan itu kan udah mulai siap boleh lah saya kalau malam udah mulai aman jam 7 berarti ya jam 7 berarti hari selesai bisa berarti hari Rabu dok kan kita selesai siapannya Rabu biar biar fokus gitu pas belajar oke siap siap boleh intan sulanya baik jadi kita jam 7 aja ya intan ya dan kalau gak apa oke hari Rabu ya saya siapkan dulu ini yang materinya oke mohon maaf ya saya memang sebenarnya mau menyelaskan bagaimana diri masakit dengan video tetapi kayaknya kalau saya putar video pasti tidak akan selesai jam 4 sementara jam 4 saya sudah berada di ruangan ya mohon maaf saya cukupkan dulu sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih doang selamat menikmati selamat menikmati